Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali ya di channelnya Tony Permak Si tukang jahit, si tukang permak BELADU! Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua sehat dan saya juga sehat ya Di video kali ini saya akan membuat tutorial Bagaimana cara membuat pola celana PDL TNI ADEA Dan sebelum lanjut ke videonya Seperti biasa, jangan lupa dukung terus channelnya Tony Permak Dengan cara like, share, komen, dan subscribe ya Dan jangan lupa ditekan tombol loncengnya Oke teman-teman, kita langsung saja ya Setahap cara pembuatan pola celananya ya Oke sahabat jahit, sebelum lanjut ke tahap pembuatan polanya Saya jelaskan terlebih dahulu ya Ini untuk ukuran celana PDL TNI ADEA ya Ukuran panjangnya adalah 98 cm Pinggangnya 88 cm Pinggulnya 106 cm Untuk pisahnya 70 cm Dan untuk paha 33 cm Dan untuk lutut 24 cm Lebar kaki 20 cm Buat teman-teman yang mau belajar cara pembuatan polanya Kalau masih ragu, jangan langsung di atas kainnya ya Teman-teman bisa beli karton terlebih dahulu Jadi cara pembuatan polanya Di atas karton dulu Dan kebetulan saya ini Lagi ada tugas atau kerjaan Jadi saya langsung saja di atas kainnya ya Untuk cara pembuatan pola celananya ya Oke teman-teman kita langsung saja ya Ke tahap pembuatan polanya Oke teman-teman kita mulai pembuatan polanya ya Caranya seperti ini Kalau saya biasanya dari bawah dulu ya Ini untuk bagian kakinya Baru tarik ke bagian pinggang ya Caranya seperti ini Kita gunakan penggaris itu ya Nah si bagian ini Kepaskan di ujung kainnya ya Biar dapat untuk garis lurus- lurus Kita garis dulu Kita garis dulu Kita berlebihan untuk lipatan kelimanya ya Ini kurang lebih 5 cm ya Berlebihan 5 cm dari garis yang ini Dan ini untuk memusingnya ya Sesudah di garis kita ukur bagian panjang celananya ya Kita mulai dari angka 1 dulu Kita tarik ke atas Dan untuk panjang celananya ini adalah 98 cm ya Tarik juga untuk bagian yang ini Panjangnya sama 98 cm Terus kita garis terlebih dahulu ya Nah ini adalah garis untuk bagian pinggangnya Ini belum dikasih Ini belum dikasih untuk kapu jahitannya ya Kapu jahitannya disini Nah tahap selanjutnya Ini adalah bagian sisanya ya Sisanya adalah 70 cm Dibagi 3 Kurang lebih 23 cm Lebih sedikit ya Kita pulatkan aja dulu 24 cm Sesudah garis ini Kita ukur untuk Ukuran lututnya ya Nah caranya seperti ini Ukur dari garis yang ini Tarik ke bawah Nah ini kan 74 cm 74 cm Kita bagi 2 Berarti dapatnya 37 cm ya Dan diangkat 37 cm Kita kurangi lagi 5 cm ya Berarti 32 cm Nah ini untuk Nah ini untuk garis bagian lututnya ya Pindahkan disini 32 cm Dan kita garis lagi Selanjutnya kita ukur untuk bagian pahanya ya Pahanya adalah 33 cm Yang ke-33 Timpan di ujung kain Setelah ini ya Setelah tepinya ini 33 kita kurangi 4 cm dulu 4 cm nanti ditampakkan kepada belakang ya 33 kurangi 4 Berarti 29 cm Berarti 29 cm Kita ikut sini Nah ini Ujung meteran ya Angga satunya K29 nya disini 29 cm kita bagi 2 terlebih dahulu Berarti 14 cm Berarti 14,5 cm 14,5 cm Ini adalah untuk garis asnya Dan untuk masuk perungan resleting Saya biasanya kasih 4 cm ya Mau 4 cm Mau 3 cm atau 3,5 cm Itu gak masalah ya Yang penting ukuran Yang penting ukurannya Masuk aja nanti dibentuknya ya Kalau ukuran bentuk cewek Kadang 5 cm ya Nah sesudah itu Kita ukur Untuk bagian as yang ini ya Caranya seperti ini Taruh disini angka 1 Dan lihat ke ujung kain ini Nah ini berarti 18,5 cm ya 18,5 cm Kita pindahkan disini Dan untuk lututnya sama juga 18,5 cm Disini Bagian lingkar kaki Sama juga 18,5 cm Terus kita garis dulu ya Untuk bagian asnya Nah sesudah gini Kita tinggal Ukur untuk bagian lingkar kakinya ya Lingkar kakinya adalah 20 cm Dikurangi 2 Berarti dapatnya 18 cm 18,5 cm Kita bagi 2 Berarti 9 ya Yang ke 9 Kita simpan di as yang ini Oke Ini lidar kakinya Ini lidar kakinya 20 cm Kita kurangi 2 Dapatnya 18 cm Untuk bagian lingkar lututnya Sama juga ya Dikuranginya 2 cm Dan selebihnya kita ditambahkan nanti Ke badan belakangnya 24 cm Dikurangi 2 Berarti 22 cm Kita bagi 2 Berarti dapatnya 11 ya Dari as setengah ini 4 meterannya di angka 11 ya Baru 3 tanda disini Dan di angka 22 Oke ya Selanjutnya kita ukur untuk bagian pinggangnya ya Kita ukur dari sini Dari as setengah Ke garis Untuk kerungan neckletting ini ya Dari sini Ke sini dapatnya Agak berapa Jadi Ini adalah dapat 10,5 Tindakkan ke atas ya Akan dadung disini Dan dikurangi 1 cm Garis nah ya Oke Saat selanjutnya kita garis terlebih dahulu ya Biar kelihatan bentuknya Garis dari bagian kaki ke lutut dulu ya Nah ini untuk bagian lipatan bawah Sudah agak muka sedikit Dengan sentian ya Sudah ini kita gunakan penggaris yang pinggul ya Kita garis dari bagian lutut ke bagian pahal Nah seperti ini ya Yang bagian langkangnya Penggarisnya kita Balikan ya Nah seperti ini Baru kita garis lagi Nah sudah kelihatan ya Untuknya Yang ini untuk bagian Resletingnya Kita garis terlebih dahulu ya Ini untuk ukuran pinggulnya Garis dulu biar enak Konkurnya Selanjutnya kita ukur untuk bagian lebar pinggulnya ya Lebar pinggul adalah 106 Dibagi 4 Berarti dapatnya Berarti dapatnya 26,5 ya Kita garis dulu disini Nah kita bentuk dulu ya Untuk bagian pinggulnya Nah ini sudah dapat ya untuk bentuk pinggulnya Sudah itu baru kita ukur untuk bagian pinggulnya Pinggulnya adalah 88 cm Dibagi 4 Dapatnya 22 cm Nah si angka 22 kita simpan disini Nah ujung angka satunya disini Nah seperti ini ya Selanjutnya kita garis lagi ya Bagian ini Karena pinggulnya sudah tergeser disini Jadi dapat bentuknya disini Kalau Kalau kita paksakan disini Berarti bentuknya Terlalu Terlalu tajam ya Untuk pinggulnya disini Kita garis lagi Dan ini untuk kerungan Resletingnya ya Nah dari sini Kita kurangi 1 cm setengah Dari garis yang atas ini Kita turunkan 1 cm setengah Nah kurangi bentuknya Seperti ini ya Ini untuk bagian kolak Badan depannya Terus kita ukur Untuk bagian kantong depannya Dari pinggir ini Kita kasih jarak 5 cm Dan ini untuk kapu jahitannya Karena ini celana VDL TNI Biasanya losspan ya Celananya Celana losspan namanya Kita kasih jarak dulu Untuk jahitan bannya Pas peti Baru tarik ke bawah ya Ini untuk Lebar panjang Saku depannya Nah kurang lebih 18,5 ya Cukup lah Terus kita garis dulu ya Nah seperti ini ya Ini cara Ini cara untuk caku Badan depannya Garis ini 5 cm Dan dari garis ini Ini adalah garis untuk Jahitan Bannya ya Karena panjang Nanti dikasih lapis Jadi beda dengan celana biasa Nah dari ujung sini Sini 18 cm ya Bagian depannya sudah selesai Dan kita gunting terlebih dahulu Untuk pola badan depannya Dan jangan lupa Ini dikasih lebih ya Untuk kapur jahitan ya Karena ini Kapur ini adalah Ukuran jadinya ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke ya Bagian badan depan sudah selesai Nah seperti ini ya Oke teman-teman Kita lanjutkan ya Ke tahap pembuatan Pola badan belakangnya ya Caranya seperti ini Kita garis terlebih dahulu Dari bagian Ini Paha ya Dan lebihkan 1 cm setengah Turun ke bawah Ini untuk bagian pinggangnya Kita garis juga ya Dan ini adalah asnya As bagian tengah Kita garis Bagian utut kita garis juga ya Dan di bagian aki Oke Oke sudah ini Kita ukur dari badan depan Ke badan belakang Adalah 4 cm ya Ini 4 cm Ini 4 cm Dan untuk bagian Langkangnya 4 cm juga Karena pada depan tadi Kita kurangi 4 cm Jadi si 4 cm ini Kita pasang di badan belakang ya Untuk bagian lutut Tadi bagian depan adalah Dikuranginya 2 cm Dan kita pindahkan ke badan belakang Untuk kaki sama juga ya Sedangkan yang lutut Kita lebihkan 2 cm Yang ini 2 cm juga Sudah diukur Kita garis lagi Kita garis dari bawah Sampai ke lutut Dan dari garis lutut Kita sama mempergunakan Dengan garis yang tinggul ya Ya bentuknya sama dengan Badan depannya Tarik sekali Ini bagian Langkang pelanaknya ya Nah sesudah garis ini Kita garis bagian pinggulnya ya Kita bentuk terlebih dahulu Untuk bagian pinggul Dan untuk cara kesini Saya jarang pakai ukuran ya Saya melihatnya dari bentuk bagian pinggul Badan depan ya Nah yang penting sudah bagus bentuknya Jadi Saya jarang pakai ukuran dari sini Ini berapa cm Dan untuk celana ini Dan untuk celana ini Dapatnya 6 cm ya Sudah itu baru ukur Bagian pinggangnya ya Pinggang celana ini adalah 88 cm Kita bagi 2 Kita bagi 2 dulu Dapatnya 44 44 Kita bagi 2 Berarti 22 cm Nah dari garis ini Ini 22 cm Dan lebihkan 2,5 cm ya Untuk lipatan gupnatnya Untuk lipatan gupnat Kita ukurnya dari sini 25 kita bagi 2 Berarti dapatnya 12,5 ya Oke Sesudah dapat ukuran pinggangnya Kita ukur lagi Untuk bagian pinggulnya ya Pinggulnya adalah 106 cm Kita ukur dulu Di bagian Badan depan Dari garis ini Sampai ke sini Dapatnya berapa Ini adalah 25 cm ya Dan untuk pinggulnya adalah 106 cm 106 cm Kita bagi 2 Adalah 53 cm ya Jadi ini angka 25 Di sini Kita lipat ya Bagaimana kelihatan 53 cm Nah di garis pinggul ini ya Nah berarti di sini Kita tanda untuk Di bagian belakangnya Kita dapat pinggulnya Nah kita garis dulu Nah ini untuk bagian Kerungan badan belakang ya Nah ini bisa saya garis Dan kita garis dulu ya Ini bagian Kerungan Untuk Langkang badan belakang ya Sudah ini Kita ukur Bagian Lingkar pisanya ya Caranya seperti ini Kita taruh Di angka 10 meteran ini Di garis Pisahnya ya Di sini Kita tarik ke atas Ini adalah di angka 27 Nah ini Untuk jangitan Bandinggangnya ya Di angka 27 Kita pindahkan Ke bagian Kerungan badan belakang ya Nah diurut Seperti ini Dan Dapatnya adalah 70 cm Ini adalah Garis pisahnya ya Pisah untuk Lingkaran celananya Sudah dapat Itu baru kita garis ya Seperti ini ya Dan ini adalah Untuk Tantaku Belakang ya Oke seperti ini ya Setelah Dipolak Untuk bagian Badan belakangnya Dan tahap selanjutnya Kita tinggal Menguntingnya Nah guntingnya Di sini Kita kasih kapu jahitan Kurang lebih Satu senti Setengah Sentimeter ya Oke kita gunting Terlebih dahulu ya Ke bagian Pola Badan belakangnya Terlebih dahulu ya Terlebih dahulu ya Terlebih dahulu ya Oke teman-teman Alhamdulillah sudah selesai ya Cara pembuatan Pola celana PDL TNI AD Dari badan depan Dan badan belakangnya Sudah-sudahan Bermanfaat Untuk Kita semua Khususnya buat Saya sendiri Dan mohon maaf Bila ada kekurangan Di dalam penyampaian Kata-kata Saya di video ini Karena saya Bukan Senior ya Ini Saya Belajar juga Belajar dari Pengalaman Kerjaan saya Sehari-hari Oke teman-teman Cukup Sekian dulu Tutorial kali ini Dan Jangan lupa Dukung terus Dengan cara Like, share, komen Dan subscribe ya Jika video saya ini Bermanfaat Oke Sampai jumpa Di tutorial-tutorial Yang lainnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax